Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri akhirnya memberikan lampu hijau kepada Ketua Umum Golkar Setia Novanto untuk kembali duduk di kursi Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin. Keputusan ini diambil setelah Dewan Pembina melakukan rapat dengan Dewan Pengurus Pusat atau DPP Partai Golkar di Bakri Tawar Jakarta. Icah akhirnya setuju dengan keputusan itu setelah mempertimbangkan beberapa hal. Salah satu pertimbangannya adalah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Icah hanya mengingatkan kepada Setia Novanto agar membagi waktu dengan baik antara tugas sebagai Ketua Umum Partai dan Ketua DPR. Selain itu Icah mengatakan bahwa Dewan Pembina dan DPP juga akan memberikan posisi penting dan strategis untuk Ade Komarudin. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto berjanji akan semaksimal mungkin membagi peran yang akan dijalankan. Ia juga berjanji akan bertanggung jawab untuk membesarkan partai dan bekerjasama dengan pemerintah melalui DPR.